selamat menikmati baca ayat 34 bapak ibu cuma sekalian baca ayat 35 terus kita bergantian kecuali ayat 40 ayat 40 kita bersama-sama katakan amin di bawah judul perikob hukum yang terutama ketika orang-orang farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang saduki itu bungkam, berkumpullah mereka guru hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat itulah hukum yang terutama dan yang pertama kita sama-sama pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kita para pada kedua hukum inilah tergantung berapa seluruh hukum Taurat apa itu hukum Taurat kitab kejadian sampai ulangan itu kitab Taurat dan kitab para nabi apa itu kitab para nabi kitab Yesus sampai Maliagi dimana Matiu sampai Wahyu saat itu belum ada belum tertulis maksudnya disini adalah pada kedua hukum inilah tergantung seluruh firman artinya apapun yang kita lakukan berdasarkan firman Tuhan kalau tidak ada kasih tidak ada kekuatan jemaat korintus jemaat yang paling hebat dalam mempraktekan karunia-karunia jemaat korintus lah jemaat yang paling kekomplit karunia-karunianya cuma jemaat korintus lah yang paling jemaat yang paling banyak pecah peran temeruduk karena tidak ada kasih makanya dalam korintus ditulis 1 korintus 12 tentang karunia dilanjutkan 1 korintus 14 tentang karunia diantaranya disisipkan 1 korintus 13 tentang kasih supaya kita melihat karunia benar-benar dibaharui dalam konteks kasih kasih itu yang terutama tapi jangan bicara kasih kalau yang lain firman Tuhan kita gak lakukan dalam konteks kasih saat itu ada berada di pasal 22 pendekatan kita kalau baca Alkitab umumnya seperti kitab Ijil itu berkenan dengan kronologis lain dengan masmur masmur gak kronologis kronologis berarti di pasal 22 ini masa-masa bagian terakhir Yesus memuridkan murid-muridnya orang Alitaurat dan orang Farisi sudah jengkel banget lihat namanya Yesus sok Tuhan lo lo kan anak tukang kayu bapak lo Yusuf dengan Maria kan kami yang berkati gitu kira-kira kalau saya dramatisir sedikit boleh dong saya dramatisir kan kan saya korban ya maka udah jengkel akhirnya mereka berkumpul orang-orang Farisi Ahli-Ahli Taurat berkumpul ingat bapak ibu cuma sekalian Ahli Taurat itu bukan sebutan EJK Ahli Taurat memang Ahli mari kita lihat pasal tetangganya pasal 23 bapak ibu pasal 23 Matius saya baca ayat 2 saudara baca ayat 3 pasal 23 Ahli-Ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa lanjut Tuhan Yesus mengumum kepada murid-muridnya pada orang banyak dan secara kepada murid-muridnya ayat 1 itu maka dia bilang apa sebab itu apa katanya turutilah dan lakukan berapa bagian segala sesuatu yang mereka ajarkan kepada berarti Yesus mendukung pengajaran mereka sehat 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 makanya disuruh turutilah kalau masyarakat ya ini jangan turutin tapi ini sehat turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan berarti ahli Taurat itu pemahaman akan firman Tuhan bagus dimana kegagaran dia mengajarkan tapi tidak melakukan tau gak yang lebih jelekkan disini yang lebih jelekkan lagi dia gak tau nekat melakukan ada juga orang gitu kok gak tau firman Tuhan nekat melakukan ini bisa jadi sesat ada banyak orang yang disini begitu males baca Alkitab tapi dia mau berani berkata ini firman Tuhan lo gak ngerti gimana kamu melakukan ada orang tau kayak ahli Taurat tapi gak melakukan tapi ada orang gak tau nekat melakukan tapi ada juga gak tau dan gak melakukan saudara saya harus katakan kepada kita adalah bijak orang Kristen bertanya pada diri sendiri berapa banyak firman Tuhan yang kita ketahui tapi berapa banyak kita tidak mau lakukan jangan-jangan kita juga alih Taurat firman Tuhan katakan bacalah Alkitab setiap hari renungkanlah firman Tuhan siar yang malam kalau anda tahu itu anda gak mau lakukan juga anda alih Taurat ada lah orang nyanyinya bagus tapi baca Alkitabnya malesnya awjubila bin jenali ada loh walaupun gak ada disini orangnya gak ada yang ngaku sus eh yang males bacalah kita harap tersinggung loh ya iyalah kalau tersinggung berarti belum mati rasa tuh jadi masih bisa bertoboh kalau gak tersinggung udah mati rasa hanya satu kalimat saya katakan turut berbuka cinta temati rasa sih yang malas bacalah Alkitab Tuhan sayang sama anda maka jadi tersinggung hari katakan amin dong iya firman Tuhan katakan berikan perpuluhan ke gereja mu berikan dong firman Tuhan katakan balaslah kejahatan dengan benar loh di gereja enak ya kebaikan di rumah gimana kebaikan gitu kan ayo ayo saya belajar kita jangan jadi alitaurat jangan-jangan saya pinterkot melakukan kagak sama aja bohong lah iya firman Tuhan katakan jika ditampar pipi kiri kasih tangan ini kanan itu firman Tuhan sedihnya saya banyak orang berkata bahwa orang benar hidup oleh karena iman benar gak tapi iman timbul dari mana pendengaran akan apa akan firman gak bisa iman timbul mendengar perasaan seorang pemuda dilihatnya ada anak perempuan manis di gerejanya dia bilang gini Tuhan aku beritman dia istriku itu bukan iman itu keinginan itu kan kau dengar suara isi hatimu bukan firman Tuhan yang kau dengar iman itu timbul dari pendengaran bukan akan firman bukan akan keinginan ada seorang bapak datang ke saya Pak Pendeta saya beriman mobil saya Daihatsu hijet ganti Toyota Kejang Innova saya bilang itu bukan iman itu keinginan banyak orang manipulasi iman dan anehnya banyak orang tibur imannya jika mendengarkan firman Tuhan tapi firman Tuhan yang cocok aneh pun juga ketika ditanya benar gak Tuhan Maha Kuasa amin 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 semua itu Yesus berkata oleh binur-binurnya kau sembuh amin percaya amin timbul imannya disitu yang orang mengalami kekurangan bisa cukupkan amin amin yang cocok-cocok amin tapi ketika firman Tuhan berkata berikan perpuluhan gak timbul iman saya Pak yang kita timbul gak fair dong masa mau timbul iman hanya yang enak yang gak enak sama saja gak beriman itu sama saja gak beriman jika ditampar pipi kiri kasih pipi kanan hari yang kayak gini gak timbul iman saya Pak loh kok yang cocok aja gak bisa makanya firman Tuhan itu gak boleh disukur ya ahli tarot ini jago dalam firman Tuhan kalau jago dia bertanya sesuatu itu pasti menjatuhkan dulu waktu saya kuliah S2 saya paling takut ditanya oleh Profesor Dr. Stan Lee Hid ini Stan Lee Hid ini dokter kimia lama dosen ITB juga dokter kirogia juga dokter filosofi waduh banyak banget dokternya tapi juga sangat amat rendah waduh kalau dia nanya saya sudah menaruh nih Tuhan tolong jauhkan aku dari pencoba tapi pertanyaannya sudah mana banget orang makin pintar gak makin ruwet pertanyaannya pertanyaannya sudah mana ini Tuhan benar kamu mau jadi gembala aduh ya enggak saya pikir di tanah dia ha belakang gampang saya saya itu belajar bahasa asli Yunani Ibrani teologinya bonus oh dua pelajar itu jadi tanya benar kau mau jadi gembala saya bilang gampang jawabnya yang gampang jadi gampang diucap dengan knowledge tapi gak gampang dengan hati dia tau kau gembala bangsalang ini istilah gembala itu domine apa artinya gak tau tong sampah pendeta harus siap gembala siap jadi tong sampah iya jangan berapa-berapa gak tau nah alitaurat ini kumpul ayat 35 seorang dari mereka berarti pilihan dari yang pintar-pintar dipilih bertanya kepada Yesus untuk mencobai arti mencobai menjatuhkan dan pertanyaannya luar biasa guru sombong mereka ya ya mereka ngomong Tuhan guru hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat Tuhan Yesus adalah orang pribadi yang sangat berhikmat dia bilang kasihlah Tuhan alamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal mulimu luar biasa dijawab seluruh firman Tuhan terletak di kasih tapi ingat kasih segenap 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 hanya kita alamatan kepada Tuhan kenapa karena kita sangat bergantung pada dia ya gak mungkin kita mengasih istri kita suami kita dengan segenap gak mungkin karena istri kita suami kita bisa inari-inari bisa mati kalau mati istri kita kita mengasih dia dengan segenap maka kita gak bisa mampir karena dia meninggal kita gak bisa karena kita bergantung sama dia gak lama kemudian justru meninggal dan orang bilang apa luar biasa lu sayangnya sehidup semati itu bukan sayang itu konyol kalau bisa ngomong istri kita yang meninggal dia bilang apa jaga kesehatan lu lu perlu melihat anak-anak atau sebaliknya kalau suami kita meninggal jangan kita gak makan tapi makan aja sehat-sehat sedih boleh tapi jaga anak jangan juga suami kalau istri meninggal ah sehat-sehat aku ada niat memang muka cabang jangan muka baik segenap hati itu dialamakan kepada Tuhan segenap jiwa segenap akal budi itu dialamakan kepada Tuhan kenapa? karena kita bergantung pada dia karena kita bergantung pada dia jangan letakkan kebergantungan umum kepada pribadi orang lain beberapa waktu lalu satu partai yang pakai nama agama Kristen saya sebutkan ada orang lain dia bilang paling cocok presiden ini adalah orang Kristen saya bilang kita gak bergantung sama presiden presiden sama aja sama saya karena aku bergantung pada Tuhan bahkan presidennya Osama bin Laden pun gak takut saya atau Osama bin lain gak takut saya karena saya bergantung pada Tuhan iya kalau kalau tanya presidennya Kristen marganya hutan barat sama dengan saya saya tetap bergantungan pengharapan iya kecewa anda kalau anda berpengharapan pada orang tidak lebih baik pengharapan orang Kristen kalau presidennya Kristen tidak lebih baik catat baik-baik tapi kalau Tuhan Yesus pasti tidak bergantungan itu yang paling penting mana pernah kita takut dan baga gak tahu iya karena kita mengasih Tuhan dengan segenap karena pengharapan kita terletak pada dia bukan pada perusahaan anda bukan kepada suami anda bukan pada istri anda bukan kepada gelar anda bukan kepada kepopuleran anda makanya kasih itu segenap hanya kepada berikutnya kenapa kita mengasih dia dengan segenap karena nilai kita terletak pada dia saudara apapun dimiliki orang seluruh dunia kalau tanpa Tuhan Yesus tetap sia-sia Yesus ngomong dalam kejujuan untuk apa kau miliki seisi dunia kalau jiwamu binasa enggak ada kalau enggak percaya matilah dengan malam nilai kita terletak pada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus kita bernilai tapi sebenarnya maafkan saya sebenarnya dalam aspek penciptaan waktu diciptakan makhluk yang paling bernilai adalah manusia tersirat dari apa Tuhan menciptakan kita segampar dengan dia itu padahal Tuhan punya hak karena dia menciptakan kalau dia bilang Tuhan menciptakan manusia segampar dengan kinkong enggak bisa protes kita orang ciptaan tapi dalam kondisi enggak bisa protes Tuhan menciptakan kita segampar dengan dia luar biasa kan tepuk tangan dong nilai kita terletak disitu tapi ketika manusia jatuh dosa hilang gambar Allah hilang kemuliaan Allah manusia paling hina paling jelek adalah putus hubungan dengan Allah makanya dalam kotbah saya di dalam maupun di luar negeri saya ngomong berbahagialah anda anda ekonomi anda pas-pasan atau kaya anda sudah sembuh atau belum sembuh sakitmu tapi engkau diampuni dosa tapi sebaliknya saya bilang merataplah anda kalau anda sehat anda makin kaya anda makin terkenal tapi anda tidak mengalami pengampunan dosa itu paling malam paling malam makanya kalau anda dengar cerita perempuan tentang anak yang hilang pernah dengar dokas 15 anak pungsu ini putus hubungan dengan orang tuanya karena pilihan kedagingannya apa yang terjadi habis ke hartanya kemudian dia kerja di mana terakhir dia kerja di mana di kandang babi dan nilai dia lebih jelek daripada babi benar kan karena makanan babi pun gak boleh dimakangkan lebih jelek dari babi makanya saya bilang kalau tanpa Tuhan kita lebih jelek daripada binatang kenapa kalau babi mati gak ada perkara surga gak ada perkara neraka aduh iya anda punya anjing kesayangan udah mati jangan anda harap ketemu nanti di surga gak 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 ada turis mati itu anjing gak ada ipas tapi manusia tanpa Tuhan Yesus gak ada perkara surga yang ada perkara neraka 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 berapa lama ada gak 1000 tahun lebih sejuta sejuta sampai usap mulut kita lebih 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 makanya jangan kaget kalau ada orang neraka bilang apa mendingan gue jadi monyet daripada begini jangan kaget kalau nanti gue kaget iya paling malam orang kalau putus hubungan dengan ala makanya kasihlah dengan segera karena nilai kita terletak yang terakhir kenapa kita mengasih dia dengan segenap karena sebelum kita kasihi dia lebih dahulu mengasih kita dengan segenap dia lakukan itu di kayu saling sehingga dia katakan sebelum mati sudah kenap jadi dia Tuhan yang memberikan contoh lebih dahulu itu pimpinan Tuhan di luar Tuhan Yesus gak ada yang berkorban nongkrong doang di surganya surga mana gak tau saya dan dia ngomong berbuatlah amal sebanyak banyaknya kalau amal lebih banyak dengan dosamu nanti ditimbang gak tau saya siapa yang ditimbang maka mana bisa gak bisa karena apa karena orang berdosa seperti orang yang gak pintar berenang nyempluk kolam renang yang dalamnya 3 meter gaya apa dia bayadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Tiga M itu tiga meter, sini ada setengah meter. Atau tolong dia. Atau bilang, aduh kok. Misalnya koko anda yang gak bisa berenang. Koko, aduh kok kalau gak bisa berenang, kumpul duit banyak-banyak. Boleh punya ide, kumpul beli pra-prawan. Mati dia. Atau anda baca visi. Koko, ku rasakan apa yang kau rasakan. Mati, mati, mati. Dan dia butuhkan ada yang terjun, angkat dia. Selamat dulu baru nasih hati. Makanya Yesus terjun ke dunia. Angkat kita melalui kayu salibnya. Ingat. Berbuat baik itu buat keselamatan. Bukan keselamatan buat perbuatan baik. Bukan. Iya. Kebaikan, makanya itulah bantuan Yesus di kayu salib. Dia lebih dahulu mengasihi kita dengan segenap. Dikorbankan yang banyak. Dialah satu-satunya alamat kita. Untuk kita kasih dengan segenap, segenap, dan segenap. Yang berikutnya. Apa katanya? Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekarang timbul pertanyaan. Mana lebih dahulu mengasihi sesama atau diri sendiri? Sesama atau diri sendiri? Kenapa? Karena kata seperti. Jangan lupa itu. Kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi diri sendiri. Berarti, standar kita mengasihi orang lain sejauh mana kita mengasihi diri kita. Karena seperti. Berarti, kalau kita gagal mengasihi diri kita, maka gagal pula kita mengasihi orang lain. Bagaimana cara mengasihi Allah paling patut, paling pantas mengasihi kita? Karena apa? Tak kenal maka? Tak sayang. Allah jauh lebih mengenal anda daripada anda mengenal diri anda. Makanya dia yang paling objektif berkata, aku mengasihi kau. Maka supaya kita mengasihi Tuhan, maka kita harus mengenal dia dengan baca Alkitab tiap hari. Maka dalam konteks ini, baca Alkitab kita bukan lagi Taurat. Artinya bukan lagi hukum. Bukan karena peraturan. Tapi karena kesukaan untuk mengenal Tuhan. Harus itu pendekatan. Karena apa? Kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan ilmu apapun, kita tidak pernah kenal diri kita. Kita hanya bisa mengenal diri kita ketika kita mengenal Tuhan. Makin dalam kita mengenal Tuhan, makin kita kenal diri kita. Katat P.B. Makanya seorang Profesor Doktor Ahli Ilmu Jiwa tetap tidak pernah kenal dia kalau dia tidak back to the banner. Kalau kembali pernah kita berhasil. Tanpa mengenal Tuhan tidak bisa kita kenal diri kita. Makanya baca Alkitab mencari wajah Tuhan, mengenal Tuhan adalah keuntungan kita. Jadi baca Alkitab Tuhan karena disuruh. Tapi karena kesukaan. Bukan lagi hukum Taurat. Tapi karena kasih. Ya. Untuk itu mari kita mengenal diri kita. Mari kita buka Efesus Pasal 5. Supaya kita bisa mengasihi diri kita. Efesus Pasal 5. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Efesus Pasal 5 ini sangat luar biasa. Kalau kita perhatikan dan kita kritisi. Ayat 22-33. Itu tentang kasih suami istri. Sudah dapat? Ayat 22-33. Kemudian Pasal 6. Ayat 1-3. Mengasihi orang tua. Baru lanjutnya. Ayat 4. Mengasihi anak-anak. Baru berikutnya. Ayat 5-6. Mengasihi orang lain. Itu sistematikanya. Makanya suami istri. Baru orang tua. Jangan orang tua dulu baru istri. Karena gak mungkin. Kenapa? Tak kenal sama kata saya. Kalau kita jadi orang tua baru kita kenal orang tua. Kenapa? Benar gak? Waktu saya punya bayi. Waduh. Dia yang pup celana. Dia yang marah. Kenapa? Dia lapar. Marah. Benar mati saya. Kebangunan untuk melawan orang tua. Woi. Melawan orang tua. Baru kita kenal. Setelah jadi orang tua suami istri. Baru kita ngerti. Gak mudah jadi suami istri. Baru kita ngerti. Waduh gak mudah bapa-bapa saya. Baru kita kenal dia. Dan kita mengasihi dia. Oke. Kasih suami istri. Orang tua. Baru anak. Karena kita harus kenal suami istri dulu. Baru punya anak. Mujisatnya. Sebelum menikah. Udah punya anak. Wah. Itu bahaya. Bahaya itu. Bahaya itu. Bahaya itu. Malah saran saya kalau menikah. Sebaiknya. Kalau umur anda masih memungkinkan. Sebaiknya 2-3 tahun. Jangan belum punya anak. Supaya saling mengenal. Supaya jangan proses mengenal ini terjadi konflik. Berdampak ke anak. Sebaiknya kau sembuh. Supaya kita tumbuh. Supaya siap kita. Karena tidak ada orang menikah. Tanpa konflik. Catat Bebe. Karena tidak ada orang menikah. Dengan orang yang dia cintai. Catat Bebe. Eh catat Bebe. Gak ada orang menikah dengan orang yang dia cintai. Sama sekali gak ada. Tapi Pak Pandita saya cinta. Ajar kamu cinta dan kamu. Karena kata aku cinta padamu. Paling cocok diucapkan oleh mereka. Yang 10 tahun pernikahan ke atas. 10 tahun pernikahan ke atas. Karena 10 tahun. Cukup representatif waktu. Mengenal pasangannya. Dengan segala pecah silat. Baru kenal. Kalau kau kenal istrimu dengan segala kekurangannya. Kau kenal suamimu dengan segala kekurangannya. Bilang. Oh ini. Baru itu. Benar-benar I. Baru benar itu kata cinta. Kalau pacaran mah. Kalau belum. Kalau tidak. Tidak. Nah ketung di atas masjid ada belom bintang. Setelah menikah. Istrinya dikasih bulan. Pum pum ada bulan di sini. Dan banyak bintang bintang. Gak ada orang menikah dengan orang yang dia cintai. Pemuda-pemudi yang belum menikah. Tunggu tanggal mainnya. Iya. Makanya gak ada keorang menikah langsung cocok. Kecuali menikah dengan biang istri. Benar. Jangan perlu-jangan tahu. Yang belum menikah tanya sama orang tua anda. Mana ada menikah langsung cocok. Gak ada. Iya. Makanya. Katanya. Kasihlah suami istri. Tapi anda lihat pasal 5. Ayat 1 sampai ayat 21. Itu artinya. Kasihlah diri itu. Kita persingkat. Ayat 15. Pasal 5. Kasihlah sesamamu seperti kau mengasih diri sendiri. Maka kita harus kenal diri kita. Ayat 15. Gak dapat ayat 15? Apa? Sama-sama kita baca. Satu. Dua. Ya. Karena itu. Berhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang beba. Tetapi seperti orang hari. Berhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kita hidup. Kalau seksama dalam bahasa aslinya. Gak boleh ada yang lewat. Persis kita lihat seksama. Kenali dirimu sendiri. Di Bandung dulu ada orang nyebrang. Dia nyebrang. Dilihat yang kiri. Gak ada mobil. Kaliannya gak ada mobil. Dia nyebrang. Eh ada pesawat jatuh. Tapi dia mati. Berarti belum sesama. Saran saya Bapak Ibu. Kalau nyebrang. Gak apa-apa. Satu dua detik. Gak ke atas. Gila. Benar. Mahatau ada orang terjumpai pun. Cumpai ngelipan anda. Inanilahi juga. Sesama artinya gak ada yang lewat. Teliti kenal benar. Dan ketika saya kenal diri saya. Ampun. Ampun. Rupanya banyak kekurangan saya. Siapa diantara anda yang sempurna. Tolong angkat tangan. Bukankah kita masing-masing punya kejelekan benar. Amen. Amen. Kita masing-masing punya kejelekan. Amen. Matanya sesama orang jelek dan saling memaki. Semua orang jelek kita jadi memakilah. Orang paling jelek adalah ketika dia jelek memaki istrinya. Gue nyesel kawin nama lo. Itu jelek banget orang. Itu sakit jiwa stadium pertama. Itu sakit jiwa stadium pertama. Yang pernah ngomong sama istrinya. Gue nyesel kawin nama lo. Itu sakit jiwa stadium pertama. Karena apa? Kau yang mulai. Kau yang mengakhiri. Sakit jiwa. Stadium kedua. Kalau dia ngomong sama istrinya. Ceret. Ya ceret. Itu stadium dua. Yang sakit jiwa kalau bertobat hari ini. Terus stadium tiga. Kalau ngomong sama istrinya. Setan lo. Itu stadium tiga. Stadium tiga tuh. Sejajar dengan sakit jiwa adalah ketika dia ngomong sama istrinya. Lu beruntung kawin nama gue. Mana pernah orang berhubung kawin sama penduduk itu. Yang waras gini ngomongnya. Ma aku beruntung sekali kawin sama kamu. Itu waras. Itu waras. Iya. Kita masing-masing punya kejelekan. Jangan ada yang sombong. Yang paling sering memaki pasangannya. Adalah orang yang paling jelek. Karena dalam kejelekan. Gak sadar dia jelek. Itu lebih jelek. Kita masing-masing punya kejelekan. Gak perlu sombong. Iya. Saya pernah melayani seorang pengusaha. Punya pabrik tekstil. Luas banget. Dia bisa buat kain satu juta meter. Bisa. Tapi anaknya lahir tetap telanjang. Bener gak? Gak ada orang punya pabrik tekstil anaknya lahir langsung pakai baju. Gak tak telanjang. Saya punya jemaat. Punya toko emas. Anaknya lahir gak pakai anting-anting kan? Sama. Jangankan kain. Jangankan anting-anting. Gigi aja kita minjem. Bener gak? Siapa lahir bawa gigi? Mana bawa gigi loh. Maka mulai gede dititipkan tuan gigi. Udah tua? Pulangin. Pulangin. Pulangin dong. Hei tau diri dong minjem. Pulangin. Nenek sudah tua giginya tinggal dua. Yang dipulang dia tau diri. Pulangin. Kalau gigi aja minjem. Jangan kunjuk gigi dong. Gak perlu kita sombongkan. Begitu saya kena perhatikan dengan seksama kehidupan murid Tuhan. Aduh. Bagaimana cara menggunakan uang saya. Bagaimana cara menggunakan tubuh saya. Bagaimana disiplin saya. Waduh. Banyak kekurangan. Kalau kau mau mengasih. Kalau kau mau mengasih. Pacarmu. Istrimu. Lebih dahulu kau kenal dirimu. Makanya salah satu bimbingan peranikah adalah. Konteks kebenaranmu. Kenal dirimu. Kalau orang gagal mengasih dirinya. Orang itu sedikit sekali. Pasti gagal mengasih istrinya. Tapi jeleknya udah gagal mengasih dirinya. Gagal mengasih istrinya. Dia bilang lagi. Tau gak lu. Gua gak sayang sama lu. Memang udah gak sayang sama diri. Orang yang gak sayang sama istrinya. Cerminan dia gagal mengasih dirinya. Catat baik-baik. Saya ulangi. Orang yang gagal mengasih istrinya suaminya. Adalah cerminan dia gagal mengasih dirinya. Catat baik-baik. Makanya dalam kekrisnaan gak perlu gagal mengasih pasangannya. Sedangkan gua bilang apa? Kasihlah musuhmu. Musuh aja kita bisa kasih. Berarti kita lulus banget mengasih diri kita sendiri. Itu seharusnya. Makanya caranya apa? Kenali diri kita. Tak kenal mengata saya. Begitu saya kenal diri saya. Saya punya kekurangan walaupun ada kelebihan. Supaya apa? Supaya jangan terus kita lukai diri kita. Apa katanya berikutnya ayat 15? Dikatakan demikian. Perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang. Beban. Tahu gak beban? Beban itu artinya bodoh kuadrat. Itu beban. Binatang paling bodoh itu keledai. Tapi keledai gak pernah jatuh pada lubang yang sama. Kalau ada orang bilang sama istrinya. Maaf ya aku maki maki kau maaf ya. Eh minggu berikutnya dimaki lagi. Berikutnya dimaki lagi. Itu berarti jatuh pada lubang yang berarti lebih bodoh daripada keledai. Makanya bodoh kuadrat. Itu beban. B-E-B-A-L. Berapa kali kita bilang. Tuhan ampuni aku. Aku masih marah sepacang kitab. Ampuni aku. Pulang dari belajar rajin baca kitab. 5 hari dia punya borong-borong lagi. Itu B-E-B-A-L. Karena tersinggung lah. Aduh Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku jatuh lagi berjina. Oke. Tuhan bisa ampuni. Walaupun kita gak eksklus dengan berjinaanmu itu. Boleh jangan. Tapi jangan ulangi lagi dong. Itu bebal. Mencuri. Ampuni. Ya jangan ulangi lagi dong. Merokok. Jangan ulangi lagi dong merokok. Dan apa ya Pak? Karena merokok itu menunjukkan dia tidak sayang sama dirinya. Karena dia sedang melukai dirinya. Desember lalu saya khotbah di satu. Apa apa. Dia pangkap. Dia pertanyaan tentang keamanan. Seorang. Kolonel. Kebetulan orang Bata. Dengan lobat koreanya. Dia tanya ke saya. Bapak pendeta. Korea nanti. Bapak pendeta. Emangnya merokok pedrosa. Saya bilang. Bapak nanya atau nanya. Beda itu. Yang satu memang mau tahu. Yang satu mau memuji. Terus dia lanjutkan. Kan enggak ada yang ditulis dalam Alkitab. Pak pendeta. Wah langsung saya tembak langsung. Kalau orang Bata tembak langsung aja. Iya. Bapak kolonel atau kopral. Langsung saya tembak. Memangnya kenapa? Waduh masa. Waduh masa. Kenapa lagi saya bang? Terlalu naif Pak. Kalau enggak ditulis berarti enggak dosa. Terlalu naif. Baca Alkitab Bapak. Enggak ada ditulis. Jangan lempar tupang becak. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Berarti enggak dosa. Kebangetan. Enggak ada dalam Alkitab. Jangan jengkut pembantumu. Enggak ada. Tapi tahu enggak Pak Zimbab. Kalau semua dosa ditulis dalam Alkitab. Alkitab kita segede hotel. Enggak benar. Eh jangan pernah pernah enggak tahu. Dibuat segede ini. Supaya bisa kita bawa ke gereja. Jangan bawa Alkitab. Alkitab itu segede hotel. Dengan aja Pak. Buatnya, buatnya, buatnya. Iya. Saya bilang gini, sahabat. Pak. Jangankan di Alkitab. Dibungkus rokok. Di iklan rokok. Di situ ditulis. Akibat rokok. Serangan jantung. Kanker. Impotensi. Kerusukan janin. Dan kawan-kawan. Masa enggak dosa? Eh Bapak ini selesai kebakti. Apa? Abiyarin lah. Itu namanya BEBAL. Bebal. Malah ada anak muda. Dilihatnya temennya enggak merokok. Ditawarin. Eh, lu daripada mulut lu asam. Nih, merokok-merokok. Kembalnya belakang. Enggak. Boleh berhenti merokok. Berhenti dong. Eh, banji lo. Yang enggak merokok. Dibilang banji. Yang merokok dong banji. Karena akibat rokok. Impot. Jangan tell me lah. Eh, anak gadis yang belum menikah. Pacaran lo sedang dengan cowok yang merokok. Saya bilang. Dia proses impotensi. Saya kurang pintar manusia dosa. Kalau anda tersinggung. Praise the Lord. Beritual saya sama anda. Janganlah seperti orang bebal. Kalau orang bebal selalu menjatuhkan dirinya ke lubang. Bagaimana realisasi aku sayang sama diriku. Tapi saya selalu jatuhkan. Lukain diriku ke lubang. Luka fisik itu susah. Tapi lebih susah lagi. Luka rohaninya. Karena selalu jatuh dalam dosa. Jatuh pada lubang. Makanya kenal. Kelemahan saya apa. Latar belakang saya orang Batak. Bukan usah saya ceritakan. Gue nanti tahu. Tahun 79-81. Saya pembina pemuda gereja di Jakarta Bogor. Keren gak? Pembina pemuda gereja saya. Tapi tahun yang sama. Saya kedua kali masuk penjara Cikinang. Karena saya sadis dari penjara. Saya dulu sadis. Karena. Saya orang ditolak orang tua. Dari dalam kandungan saya dihuburkan. Karena bapak saya tentara ABRI di Jakarta ini. Dia punya dukun. Ada orang Batak Krisen punya dukun. Karena Krisennya KTP. Dukennya bilang apa. Kalau istrimu mengandung tahun sekian. Itu anak siang. Dan istri bapak saya. Tahu istri bapak saya? Emak saya. Dia mengandung tahun yang itu. Maka saya digugurkan. Gak mati-mati. Digugurkan gak mati-mati. Terakhir digugurkan. Mama saya yang kisah. Maka dibawa ke rumah sakit. Saya. Diblek. Diblek. Dibluarin. Sangat primatur. Makanya modelnya begini. Dan gitu dong pak ketahuan. Dan bisik lu. Saya ditolak. Di rumah saya kayak pembantu. Salah sedikit. Di kopel. Di kopel. Diterdang. Itu maka misalnya saya. Kukluk. 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 Kalau papa saya pulang kantor. Adik kakak saya nyambut. Saya nyambut. Salah. Salah. Ditolak saya. Saya sangat ditolak. Tapi ketika umur sekitar kelas 4 SD saya. Suatu kali berantem di sekolah. Muka saya kejakan. Saya pulang. Adik kakak saya lihat. Kok kejakan? Dia tadi berantem. Gue bilangin sama papa lu. Lu jangan dong. Saya taruh sekali. Eh mereka mau ceritakan juga. Benar papa. Saya pulang. Papa, papa. Rita tadi berantem. Aduh takut selesai. Benar papa. Ada papa. Ada papa. Kamu berantem. Iya papa. Bagus. Gokluk lu. Tolong lu. Begok lu. Muka. Kejakan. Nangis lu. Enggak papa. Jangan bohong. Enggak papa. Lawan kamu. Nangis. Eh betul. Ada tahu. Itu pertama kali saya dipuji. Itu saya tangkap sebagai penerimaan. Maka reaksi saya. Besoknya saya ke bugina. Ya nak itu. Bukan sok jadwal. Nabi butuh penerimaan. Singkat cerita. Jadi kebutuhan saya nyiksa Allah. Masuk penjara gua kan. Karena menyiksa. Puji Tuhan. Saya dapat berkat sakit jantung. Ingat orang sadis paling cocok sakit jantung. Kalau orang sadis sehat-sehat kapan dia bertombak. Orang sadis sakit bisul kapan bertombak bisul. Sakit jantung saya. Makanya belajar saya. Kenali dirimu. Aduh kabur saya. Saya kira. 81 sampai 84. Saya pakai air paling gimana-mana. Enggak mungkin lagi mumpul orang. Tapi Tuhan bilang apa. Kau enggak mumpul kan. Bukan karena kau enggak mau. Karena belum ada kesempatan. Aduh Tuhan ampun saya. Kenali diri kita masing-masing. Mungkin ada kelemahan kita seperti saya. Gampang malah dan sadis. Kita harus ditambahin. Ada orang lemah dalam uang. Ada orang lemah dalam belanja. Kalau di gereja lebih dari 2 jam udah bosan tidak. Kalau di supermarket 2 jam cepat banget. Ada begitu. Ada orang lemah dalam seks. Masing-masing kita kenali diri kita. Tidak lebih jelek kelemahan seks dengan kelemahan bohong. Karena dihadapan Tuhan upah dosa adalah maut. Sama saja. Yang paling penting. Kau kenali dirimu dengan segala kekuranganmu. Supaya dalam Tuhan itu bisa di cover. Itu bukti kita menghasilkan diri kita. Ayat selanjutnya. 16. Pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini ada jahat. Mari kita pergunakan waktu yang ada. Hari-hari inilah jahat. Ya. Bangun pagi. Bisa konflik. Bisa. Kita ke kamar kecil. Istri kita di luar. Eh cepet dong cepet dong. Gomong perlu. Ah ntar ntar sana dong. Kamar depan di depan. Ah ntar ke sini dulu. Oh jadi konflik. Hati-hati. Iblis belum pernah pensiur. Nanti deh. Makanya pergunakan. Bangun pagi langsunglah penyembahan. Terus bilang Tuhan. Awas ya aku Tuhan. Aku lemah. Ada konflik di depan. Bisa saya jatuh perusahaan. Tolonglah Tuhan. Ketika ada sesuatu kejadian. Yang bertentangan dengan diriku. Aku tetap bisa mengucap syukur dalam segala hal. Ayo pergunakan waktu yang ada. Nggak mudah. Nggak mudah. Nggak mudah. Nanti kita mengasih diri kita. Kenali diri kita. Manage diri kita dengan segala kekurangannya. Atur sedemikian rupa. Maka kita gunakan dengan baik. Selanjutnya. 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 Praktik. Mari kita tunggu kepala dan kita berdoa. Tuhan. 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 Tuhan.